Kembali, kembali lagi di kombrek. Kembali di berita aktual. Berita serius di bawah santai. Lama Sinsai. Berita selanjutnya langsung dari berita pendidikan. Perasaan diam-diam mematikan. Ya, ya kita bahas dunia dari lingkungan pendidikan ya. Ini semakin banyak kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan akademik. Wih, saya tahu sekali tentang akademiknya. Akademik apa, Pak? Kamu diam juga cantik. Langsung merah, langsung merah. Kamu aja yang lanjutin. Iya, dan berita tentang ini akan langsung ditindaklanjuti oleh Regen yang sedang berada di lingkungan STM di Jakarta. Janji yang ingkar di antara kita. Dan langsung saja silahkan, Rekan Regen. Terima kasih Rekan Diki dan Rekan Wira. Saya sekarang sedang berada di salah satu sekolah yang udah melapor katanya siswanya ini adalah korban kekerasan dari gurunya. Nah, di sebelah saya ini udah ada seorang siswa. Ini, katanya saya dapet laporan katanya siswa ini, anak ini katanya korban kekerasan, benar ya? Emang benar-benar kekerasan ini sekolah ini, Pak. Kenapa emang? Anak saya dulunya itu pede banget, Pak. Misalnya ada topeng monyet gitu, ikut dia joget. Oh, ikut dia joget. Pede banget, Pak. Menjaga kekerasan di sekolah ini, Pak. Dia jadi murung, Pak. Oh, jadi pemalu. Jadi pemalu. Percanda nih selama ini, bercanda mulu nih. Ada apa ini, ada apa ini? Kalau saya harusnya di situ. Ada apa ini? Terus ini orang, Pak. Terus ini aja lah. Ada apa ini? Kita sana, kita sana. Sana aja kita. Bapak siapa? Gak jelas emang nih. Gak bisa dengar, tapi saya bisa. Dia bisnisnya bahasa Thailand. Bapak saya paling jago bahasa Thailand. Bahasa Thailand paling jago. Bahasa Thailand? Gak bisa. Apa mau ditanyain apa? Dia ini siapa? Naik kolap. Tolong kolap naik, Kak. Naik kolap naik. Jago emang, Kak. Iya, iya, iya. Saya Pras Teguh. Saya Pras Teguh. Saya Pras Teguh. Ini ada laporan. Katanya sekolah ini tuh mereka, guru-gurunya tuh keras sama anak-anak murid. Betul, Pak. Main fisik katanya ini, Pak. Gimana ini, Pak? Apa? Astagfirullahaladzim. Bapak bahasa Thailand lagi. Bapak bahasa Thailand lagi. Bapak saya betar di Bangkok. Oh, iya. Kali ini saya bahasa Arab aja. Oh, bahasa Arab aja. Bapak. 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 Iya, Pak. Kenapa harus ada kekerasan di sini? Iya, Pak. Karena itu sangat penting di sekolah ini. Karena kalau tidak itu, kalau tidak ada kekerasan, nggak bakal ada terbentuk suatu kenikmatan. Kenikmatan. Masa kekerasan dibilang kenikmatan? Wah, ini kacau ini. Iya, kacau ini kekerasan. Pokoknya, kalian harus lihat. Lihat apa ini? Lihat apa ini? Lihat. Kekerasan. Yang kerasan. Yaudah, ayo. Kita lihat. Wah, ada suara. Kedebak-kedebak itu, Pak. Ajar. Astagfirullahaladzim. 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 Ini dia, ini dia. Ajar. Ini dia. Pokok. Terus. Ajar. Tekan terus, Mas. Tekan terus, Mas. Wah, ini nih tempatnya nih. Tempat apaan sih? Kekerasaannya nih. Kekerasaannya nih. Nggak menghargai itu makanan kan. Kasian itu dia tuh. Sakit itu udah gimana keluarganya kalau tahu. Sakit apa? Ini tekan-tekan sakit. Masa itu kena gak sakit. Bang! 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 Tengok! Tapi memilih nonton daripada sekolah. Tertekan loh, Bang. Bang! Jadi kekerasan itu, kekerasan dalam membuat roti. Hah? Maksud saya itu kekerasan membuat ini. Emang iya dong, kita kan lagi acara Tata Boga. Iya kan? Nah ini, Boga tau gak Boga? Orang kalo lagi tanggal tua tuh gak punya duit, Boga! Bokeh! 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 Gimana kalo kita gak banting, kita gak keras, baca di adonannya! Santai Bu, santai. Minum dulu Bu, minum dulu. Gerti anak sayangnya gak bener nih ya? Bener, sayang banget. Ya Allah, itu cuma ngandung-ngandungin roti doang. Emang kenapa sih Pak? Gossip-gossipnya di luar ada apa? Kalo Saskia Gotik boleh tau Pak? Oh! Lihat, cara ngolah adonannya, lihat. Oh celah! Orang biasanya adonan yang diolah ke depan. Ini gak, kita ngolah belakang. Gitu Pak, jadi kita lagi tata boga Pak, adungnya. Jangankan diremes, dicubit kadang-kadang Pak. Ini namanya adonan kue, iya kan? Ini maksud saya. Iya dong. Ini maksud saya. Di sekolah ini, ada pelajaran seperti ini. Emang harus keras. Kenapa sih? Ini anak saya emang yang salah nih, kamu ya? Bener, takutnya gini Pak. Kalo adonannya gak keras, takutnya Pak. Takutnya adonannya jadi setengah jadi Pak. Bapak tau Pak, adonannya setengah jadi Pak. Agak enak Pak, cowok setengah jadi aja gak enak Pak. Gitu! Gitu! Gitu salah anak saya nih. Kamu nih sebagai anak-anak ya, orang tua. Emang anak-anak Pak. Emang anak-anak Pak. Kamu harus menghormati orang tua. Hormati orang tuamu, sayangi gurumu, cintai ususmu. Nah, sepertinya ini udah gak kondusif lagi. Apa yang terjadi di belakang saya, saya kira kekerasan apa. Ternyata emang kekerasan dalam membuat roti.